Halo Bunda kita mau buat kola dari ubi celar kuning nah ini bahan-bahannya Bunda ubi celar kuning tepung perigu santan gula merah dari pandan sedikit garam dan panili nah ini kita bersihkan ubinya kita kupas setelah selesai kita kupas kita bersihkan kita masukkan ke dalam kubusan dan kita tunggu sampai ubinya matang dan lembut nah ini ubinya sudah lembut kita keluarkan lari dandang kemudian kita dinginkan dan kita haluskan selamat menikmati setelah semuanya halus sekarang kita campurkan tepung secukurnya sesuai dengan ubi yang kita sediakan Nah kita adunya sedikit demi sedikit ya belum tak campurkan sampai dia kalis sampai huvinya bisa kita bentuk dengan sempurna supaya adonannya lebih tercampur dengan sempurna kita boleh gunakan tangan yang pastinya sudah steril ya Bun Nah kita adu sampai merata jangan lupa juga kita masukkan sedikit garam dan juga sedikit panili supaya lebih wangi setelah adonannya bisa kita bentuk tetap dengan sempurna nah kita mulai membulatinya satu persatu hingga semuanya sebesar biji salak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah semua bulatan-bulatan sebesar biji salak sudah selesai kita siapkan juga air mendidih untuk tempat mau rebus semua bulatan-bulatan tadi kita masukkan semua bulatan ke dalam air yang sudah mendidih dan kita tunggu sampai bulatan-bulatan mengapung dan setelah mengapung kita akan ambil itu pertanda sudah matang kita angkat semua bulatan-bulatan yang sudah mengapung dan kita tiriskan ke dalam satu wadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita siapkan lagi air mendidih yang kita masukkan dengan gula merah kita biarkan sampai meleleh dan tercampur dengan merata kemudian kita akan masukkan santan dan jangan lupa masukkan juga daun pandan supaya lebih wangi selamat menikmati selamat menikmati setelah mendidih kita masukkan bulatan-bulatan tadi nah jadi ini dia sudah jadi kolak biji salaknya selamat menikmati